Hai teman-teman, welcome back to my channel. Garuda Sportivo adalah kita, kita adalah Garuda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waduh, bocor lagi. XSCO PSSI buka-bukaan soal anggaran pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mantan anggota XSCO PSSI, Hasani Abdul Ghani buka suara terkait anggaran untuk melakukan naturalisasi pemain timnas Indonesia. Hasani sendiri merupakan sosok yang mengurusi pemain naturalisasi sesuai permintaan pelatih Shin Taeyong. Tiga pemainnya, Nisandi Walsh, Giordiama, dan Shaney Patimana jadi nama yang dia bantu untuk melewati proses tersebut. Selain itu, Hasani juga sempat membantu Ivar Jenner, Rafael Suri, dan Justin Hapner saat masih mencoba di PSSI meski tidak sampai tontas. Di balik proses ini banyak pihak yang mempertanyakan masalah naturalisasi termasuk soal anggaran yang digunakan. Hasani menjelaskan bahwa saat dia bertugas, soal dana ini memang cukup masif dibahas. Salah satunya karena naturalisasi dianggap proses pemborosan anggaran. Ada sentimen yang bahkan menilai bahwa hal ini hanya proyek federasi untuk menyerap tanggaran. Kebetulan saya yang mengurus naturalisasi ini, jadi saya tahu proses anggaran yang dikeluarkan. Apakah ini dampak publik pemikirkan? Kalau pasalah naturalisasi yang selama ini dikenal selalu menjadi proyek di federasi? Kata Hasani Abdul Ghani di lansir bolasport.com dari kanal Youtube Hasani Skorna. Rumor terkait mahalnya pengurusan naturalisasi diakini mulai muncul sejak tahun 2020. Tepatnya saat ada 5 pemain Brazil yang didatangkan ke Indonesia untuk dinaturalisasi. Saat itu disebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh federasi sampai miliaran rupiah. Apakah ini dimaksud seakan-akan setiap ada naturalisasi itu ada dampak pemborosan dana? Karena pernah ada kasus di tahun 2020 pada saat kita ingin membawa 5 pemain Brazil. Saat itu sempat terlempar atau bersyarakat tahu ada anggaran miliaran untuk membawa pemain-pemain ini, murahnya. Hasani menegaskan bahwa dalam proses naturalisasi yang dia urus tidak ada anggaran khusus untuk pemain. Anggaran hanya digunakan untuk proses administrasi pemain buat melewati proses ini. Selain itu pihak klub harus melepasan pemain karena ini demi kepentingan timnas. Jujur, sejak saya mendapatkan tugas mengurus pemain-pemain naturalisasi di era sekarang, yang lipat pemain sudah terdaftar ditambah Justin Hapner yang sedang kita bahas ini, plus Nathan Chouaun dan J.I.J. tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain. Karena menurut peraturan yang ada, setiap pemain yang dipanggil untuk timnas itu tidak dibayar. Itu adalah kewajiban seorang pemain di saat menandatangani kesepakatan dengan klub. Kalau dia dipanggil oleh tim negaranya, klub harus melepas. Tegasnya, pemain justru nantinya akan mendapatkan bonus karena bermain di timnas. Hal ini yang terjadi pada pemain naturalisasi squad Garuda yang dia tangani. Hubungannya, kontrak dia itu akan menjadi perhatian atau ada kenakan bonus dari klubnya kalau si pemain tersebut menjadi pemain timnas, pokasnya. Di sisi lain pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, jamin pemain ini akan jadi kekuatan inti timnas Indonesia jika mau dinaturalisasi. Shin Taeyong ternyata memiliki pemain idaman yang ingin dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh ex-anggota ex-KPSSI Hassani Abdul Ghani ketika berbincang dengan Shin Taeyong beberapa waktu lalu. Hassani mengatakan dirinya sempat menyodorkan nama penjaga Inter Milan, Emil Odeiro kepada Shin Taeyong untuk dinaturalisasi. Saat itu kondisi Miss Hilgers dan Kevin Dix menolak untuk dinaturalisasi sehingga PSSI menyodorkan beberapa nama lain. Salah satu yang kali itu disodorkan oleh Hassani kepada pelatih asal Korea Selatan itu adalah Emil Odeiro. Bahasa ini kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada timnas itu akan menjadi pilihan utama saya. Ujar Hassani menirukan bicara STY dikutip dari akun Youtube Hassani Skarner. Berdengar pernyataan tersebut Hassani pun langsung bergegas menghubungi rekannya yang kenal dengan agan Emil Odeiro di Italia. Hassani pun diminta untuk menunggu rekannya tersebut karena akan berbicara soal kemungkinan naturalisasi dengan Emil. Mereka sempat makan malam bersama mempertanyakan atau menginginkan kemungkinan enggak Emil untuk membela timnas Indonesia, ucapnya. Namun kala itu Emil Odeiro berasa galau karena masih beratis untuk memperkuat timnas Italia di bawah asuhan Roberto Maggi ini. Kedati demikian, Hassani mendengarkan bocoran dari rekannya tersebut bahwa Emil Odeiro tidak akan dipanggil memperkuat timnas Italia. Maka kalau dia tidak mau mengambil Indonesia mungkin buat dia rugi ujarnya. Timnas Indonesia wajib waspada. Irak tambah dua pemain naturalisasi jelang Piala Asia 2023. Timnas Irak tidak ketinggalan untuk menambah kekuatan jelang Piala Asia 2023 dengan menaturalisasi dua pemain keturunan baru. Langkah yang diambil oleh Irak ini menyusul manuver dari dua calon lawan mereka di grup di Piala Asia 2023. Vietnam dan Timnas Indonesia Vietnam menambah kekuatan di sektor belaga dengan menaturalisasi keeper keturunan asal Republik Ceko, Philip Nguyen. Kemudian Timnas Indonesia baru saja meresmikan naturalisasi Justin Hapner pemain Wolverhampton Wonders U21. Sementara itu, Timnas Irak melakukan naturalisasi untuk dua pemain sekaligus yaitu Montajar Majid dan Lukash Liman. Dua pemain ini sama-sama merupakan pemain muda. Montajar Majid baru berusia 18 tahun dan Lukash berusia 20 tahun. Meski sama-sama masih muda, sepak terjang dari Made dan Silman tidak bisa dipandang remeh karena mereka berkiprah di Eropa. Montajar Majid misalnya yang kini bermain untuk tim asal Swedia, Hammarby IF. Meski masih 18 tahun, ia sudah mampu menebus tim utama. Pelahir dan besar di Swedia, Majid mengawali karirnya di sepak bola di sana. Bahkan, di usia yang masih 16 tahun, Majid sudah melakukan debut profesional bersama Fairback Boys. Pada tahun 2022, ia pindah ke Hammarby IF dan di tahun 2023 sukses menembus tim utama. Nebus tim ini pemain yang berposisi sebagai winger itu mencatatkan lima gol dari 21 laga di semua ajang. Selain itu, Montajar Majid juga sempat menjadi andalan tim nasi Swedia U17 dan U19 dengan total 20 penampilan dan mencatat lima gol. Kemudian, Lukash Saleman merupakan pemain dari klub kasta kedua Liga Swedia. Orebro SK, pemain yang berposisi sebagai kelendang itu mencatatkan 26 penampilan di Liga 2 Swedia dengan terehan satu gol. Hadirnya dua pemain naturalisasi baru dari tim nasi Irak ini tentu menjadi ancaman serius buat tim nasi Indonesia yang bakal melawan Irak pada 15 Januari 2023. Di sisi lain, berikut sepak terjang Hammarby, klub Swedia yang dirumorkan datangkan Shaini Patimana. Selepas topo perpajar kontrak dengan Viking FK yang merupakan klubnya, beberapa musim belakangan ini, pemain naturalisasi Indonesia Shaini Patimana dikabarkan tengah didekati oleh beberapa klub. Tidak hanya klub-klub dari kawasan Asia, pemain berusia 25 tahun tersebut juga dikabarkan tengah didekati oleh klub dari Liga Turkiye. Hal tersebut tak lepas dari keberadaan Shaini yang beberapa waktu belakangan ini tengah berada di Turkiye bersama pasangannya sehingga rumor bakal berlapunya sang pemain ke Liga Turkiye menjadi santar beredar. Namun ternyata pemain yang berposisi di sektor kiri pertahanan tersebut, juga tengah santar dirumorkan bakal berlabuh ke Hammarby IF yang berlagak, yang bermain di Liga Swedia. Kabar tersebut diunggah oleh akun TikTok bola Sepakwe pada 10 Desember 2023 dengan narasi yang cukup menyakinkan. Bukan ke Liga Arab, bukan ke Liga Korea, tapi tahukah kalian Shaini Patimana akan bermain di Liga Swedia yaitu Hammarby? Unggah akun tersebut. Jika memang benar apa yang dinarasikan oleh bola Sepakwe, maka hal tersebut menjadi sebuah hal yang cukup positif bagi seorang Shaini Patimana. Pasalnya, selama mentas di all-fasemkan alias kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Swedia, Hammarby IF selalu sukses menempati posisi papan atas keleseman Liga. Bahkan jika kita menyadur informasi yang ada di laman transformmarket.com pada 10 Desember 2023, klub yang satu ini juga telah sukses menurunkan beberapa prestasi. Seperti contohnya, mereka sukses menjadi juara Swedia pada edisi 2001 lalu, kemudian menjadi juara dua di Liga 2 Swedia pada edisi 2014, dan yang terbaru, mereka menjadi juara piala Swedia di musim 2020-2021 lalu. Sebuah prestasi yang cukup menterengkan, selain berpredikat sebagai tim yang stabil di papan atas keleseman Liga tertinggi Swedia, Hammarby juga menjadi rumah bagi setidaknya lima pemain tim nasional. Dari data yang ada di laman transformmarket.com, saat ini terdapat lima pemain tim menang di empat negara berbeda, yakni Shekro Finas dari Suriname, Adina Lig dari Bosnia, Edvin Kurtulus dan Oliver Dolvin dari Swedia, serta Victor Tio Kanovic dari Montenegro. Jika nantinya Shady Potimara jadi bergabung, baga jumlah pemain tim nas di tubuh Hammarby, akan meningkat menjadi enam pemain, karena status Shady Kan juga pemain tim nas Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.